Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua rekan-rekan media. Pagi ini saya ingin mengambil kesempatan untuk menjelaskan beberapa isu yang saya rasa cukup panas pada ketiga ini, yang melibatkan diri saya, begitu juga dengan pengurusan SAFA dan juga SABA FC. Jadi saya tidak rasa ini adalah perkara yang adil kepada kami, sekiranya saya tidak membuat kenyataan terbuka dan juga penjelasan yang cukup sama ada kepada media ataupun penyokong-penyokong bola sipak di luar sana. Nah, perkara pertama yang saya ingin sentuh adalah berkenaan dengan masalah salah seorang pemain kita ataupun pemain yang berasal daripada SABA, yaitu Saudara Rozaimi Abdurrahman. Saya ingin menjelaskan sedikit di sini berkenaan dengan kronologi case ini. Case ini berlaku lebih kurang dua minggu yang lalu. Beliau telah menghubungi saya, beliau telah menghubungi saya, mengatakan bahwa kesediaan beliau untuk berkhidmat kepada SABA. Dan selepas itu saya kata dengan beliau, selepas beliau sampai di SABA, orang pertama yang sepatutnya beliau jumpa adalah saya. Sebab saya masa itu cukup terunja bila mendapat tahu bahwa seorang bintang yang berasal daripada SABA yang sudah begitu lama berkhidmat kepada pasukan yang lain, akhirnya ingin kembali ke SABA dan ingin menyarung Jesse SABA. Dan saya kata dengan beliau, saya adalah orang yang pertama yang ingin berjumpa dengan beliau. Maka beliau mengatakan pada 27 hari bulan, beliau akan kembali ke SABA. Dan pada 27 hari bulan, sebelah pagi saya telah bersama-sama dengan seorang lagi pemain yang berasal dari SABA yang sudah lama juga berkhidmat dengan pasukan lain, yaitu saudara Bobby Gonzalez. Dan dalam pertemuan kopi-kopi saya dengan saudara Bobby Gonzalez itu, saya telah nyatakan kepada beliau bahwa saya memang berminat kepada semua pemain-pemain SABA yang bersal daripada SABA yang berkhidmat dengan pasukan-pasukan lain, semada di Senanjung ataupun di mana saja mereka, untuk memberikan khidmat kembali ke SABA. Sebab kita pada ketika ini memang kita perlu khidmat-khidmat mereka yang berpengalaman ini untuk menyumbang tenaga dan bakti kepada SABA pada musim yang akan datang memandangkan cabaran. Dan pada musim hadapan ini saya nampak memang agak getir. Dan saudara Bobby Gonzalez mengatakan kesediaan dan mengikut beliau, beliau hanya menunggu untuk mendapat panggilan daripada pihak SABA ataupun SABA FC. Dan pada sebelah petang, saudara Rozaimi Abdurrahman 27 hari bulan, ini 27 hari bulan ya. Pada sebelah petang 27 hari bulan, saudara Rozaimi Abdurrahman telah menelpon saya sekali lagi. Dan ketika itu saya berada di pejabat SABA, di pejabat inilah, lebih kurang dalam pukul 4, pukul 4 petang. Jadi saya mengatakan kepada beliau untuk datang ke pejabat SABA dan berbual dengan saya dan beberapa kawan-kawan yang lain. Dan pada ketika itu sebenarnya saya sedang bermeswarat dengan pemangku Presiden Datu Abdurrahman, dengan naib Presiden FAM, saudara Johari Ayub, begitu juga dengan setia usaha Agung SAFA, saudara Rafi Robert, dan juga peguam kita, saudara Hairul. Jadi ketika beliau ataupun saudara Rozaimi ini datang ke pejabat ini, saya bukan berseorangan ketika itu. Saya ada ramai kawan-kawan termasuk beberapa ahli majelis tertinggi SAFA, ada bersama saya pada ketika itu. Dan perkara pertama yang saya katakan kepada beliau adalah mengucapkan selamat datang kepada SAFA dan saya kata dengan beliau depan semua orang yang hadir ketika itu, saya teruja untuk mendapatkan khidmat beliau. Walaupun bagaimanapun, kita mempunyai kekangan untuk menandatangani kontrak pada ketika itu disebabkan oleh pertama, saya masih dalam penyusunan, dan masih dalam proses menyusun semula pengurusan dan juga jurulatih SAFA FC pada ketika itu. Dan perkara kedua yang saya katakan kepada beliau, saya tidak tahu bila kita boleh memulakan latihan disebabkan oleh kita bergantung kepada arahan kerajaan untuk memberikan kita lampu hijau, bila sepatutnya kita boleh memulakan latihan bersama-sama dengan pemain-pemain yang lain. Dan itu sebab, saya kata dengan beliau, saya perlukan masa, sekurang-kurangnya dua minggu, yaitu lebih kurang dalam pertengahan bulan Desember ini, barulah saya boleh membuat keputusan untuk menandatangani setiap pemain yang ada, ataupun pemain-pemain yang kita perlukan. Itu pun selepas meneliti semua aspek berkaitan dengan pemain tersebut, termasuklah kecergasan dan keadaan kecederaan setiap pemain. Dan ini yang setelah saya katakan, dan dalam perjumpaan tersebut tidak ada sebarang perkataan. Tidak ada satu perkataan pun daripada Saudara Rozaimi mengatakan bahwa beliau perlu menandatangani ataupun mahu menandatangani kontrik secepat yang mungkin. Beliau hanya mendiamkan diri di depan semua orang. Dan saya kata dengan beliau, seharusnya jika perlukan apa-apa, datang berjumpa dengan saya secara pribadi. Berjumpa dengan saya secara pribadi, dan juga berbincang dengan saya. Jadi saya pun mengharapkan kerjasama daripada beliau, sebab perjumpaan itu berlaku di depan ramai orang yang memang credibility, termasuklah lawyer kita sendiri, sebab ketika itu kita membincangkan beberapa perkara yang lain. Apa yang berlaku selepas itu, pada 29 hari bulan, Saudara Rozaimi juga telah berjumpa ataupun telah dipanggil oleh pengurus pasukan, yaitu Saudara Jelius Ating. Dan mengikut penyataan ataupun cerita Saudara Jelius Ating kepada saya, dalam perjumpaan lebih kurang lewat petang 29 hari bulan itu, tidak berlaku demand, tidak berlaku permintaan daripada Saudara Rozaimi. sahabat ada untuk menendatangani kontrik ataupun apa-apa. Beliau hanya menjamkan diri. Dan pada ketika itu juga, kalau saya tidak silap, bersama-sama beliau juga dengan Saudara Bobby Gonzalez. Saya dipahamkan oleh Saudara Jelius Ating. Apa yang berlaku seterusnya, pada malam 29 hari bulan, saya dikejutkan dengan kenyataan ataupun beberapa kawan telah menghantar satu video live dalam Facebook. saya masih menyimpan video tersebut dan mengatakan bahwa siapa cepat dia dapat. Saudara Rozaimi telah membuat satu posting ataupun satu live Facebook mengatakan bahwa siapa yang cepat dia akan dapat. saya tidak diberikan kontrik, saya tidak diberikan kontrik pada ketika ini. Sedangkan masa itu sepatutnya beliau terangkan, dalam live Facebook itu beliau terangkan apa yang berlaku. Jadi ini yang saya rasa tidak adil kepada diri saya dan juga kepada pihak pengurusan Sabah FC. Sekiranya terus dipersalahkan oleh penyokong-penyokong di luar sana. Sebab kita sudah ada persetujuan daripada awal. Itu pertama. Dan kedua, untuk kembali ke Sabah ini atas kehendak beliau sendiri. Saya tidak pernah menjemput beliau. Saya cuma kata dengan beliau, yang kalau mau balik ke Sabah, Sabah ataupun Sabah FC ini membuka pintu yang luas untuk membuat perundingan ataupun perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan. Dan ini yang berlaku. Dan saya nampak pagi tadi pun saya telah dihantar oleh beberapa kawan bahwa seolah-olah Saudara Rozaimi menuduh. Sabah FC ini sebagai penipu. Dan saya kata kita tidak pernah menipu dalam perkara ini. Kita juga telah memberikan komitmen kita untuk memberikan peluang kepada beliau untuk berkhidmat. Tetapi malangnya dengan sikap yang begitu, maka saya rasa beliau tidak sesuai untuk berada di dalam pasukan Sabah FC pada musim hadapan. Satu-satunya perkara yang harus dielakkan ataupun perkara yang saya boleh kata perkara bodoh yang dibuat oleh pemain profesional adalah mengeluarkan kenyataan di dalam sosial media tanpa berunding kepada pihak tertentu. Ini adalah perkara yang sepatutnya langsung tidak boleh berlaku. Langsung tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain profesional. Dan saya katakan, saya cukup-cukup rasa risau. Sekiranya perkara yang beliau buat ini akan menjadi ikutan kepada pemain-pemain yang lain. Apa yang berlaku di dalam tim itu sendiri. Perkara ini akan menghancurkan pasukan Sabah itu sendiri pada masa akan datang. Sebab itu juga yang saya telah tekankan kepada pemain-pemain senior dan juga beliau sendiri ketika berada di sini. Saya kata tunjukkan sikap yang baik kepada junior, kepada pemain-pemain yang baru ini. Bukan pasal gaji. Kalau pasal gaji kita boleh cerita. Tetapi dari segi sikap profesionalism itu. Dari attitude itu. Ini yang perkara pertama, perkara paling asas yang saya mahu pemain-pemain senior apalagi yang bertaraf bintang ini lakukan supaya mereka sentiasa memberikan tunjuk ajar kepada pelapis-pelapis. Ini yang saya perlu. Tetapi apa yang berlaku ketika ini adalah seolah-olah menjadikan diri seorang pemain profesional itu sebagai contoh supaya pemain-pemain yang junior, yang masih hijau ini mencontohi sikap begini dan boleh memberikan tekanan kepada kelab ataupun kepada keseluruhan pasukan. Saya katakan sekali lagi bahwa walaupun diri saya ini, saya bukan berada di atas kelab ataupun di atas pasukan ini. Tiada orang yang berada di atas pasukan ini. Pasukan ini adalah pasukan. Pasukan ini adalah suatu jentra yang perlu bekerja bersama-sama barulah kita boleh mencapai sesuatu objektif. Jadi penjelasan saya kepada pihak media dan juga kepada pihak penyokong berkenaan perkara ini adalah saya rasa memadai pada hari ini. Perkara kedua yang saya ingin buat penjelasan di sini adalah saya ingin ulang sekali lagi berkenaan dengan jurulatih ataupun ketua jurulatih kita Saudara Lukas Kalang. Ya, perkara ini saya rasa saya tidak perlu ulang terlalu banyak. Saya sudah memberikan komen ataupun memberikan ulasan sebelum ini bahwa keperluan untuk beliau berada di dalam pasukan saya ataupun pasukan Sabah EFSI pada musim hadapan ini adalah sangat penting berdasarkan kepada pengalaman beliau dan juga kepakaran beliau. Terutama sekali di dalam sukan sains. Sains sukan. Jadi, perkara ini saya rasa tidak timbul lagi dan apa yang saya harapkan semua orang boleh bekerjasama untuk memastikan kejayaan apa nama, kejayaan pasukan Sabah EFSI ini pada musim hadapan bukan sahaja setakat dalam saingan Liga Super tetapi juga dalam saingan ataupun dalam pembinaan apa nama, pembangunan bola sepak di Sabah pada keseluruhannya. itu saja daripada saya kalau ada pertanyaan, boleh tanya. Dari segi pembentukan pasukan tidak ada kaget dan tidak ada untuk pembentukan pasukan sudah lama begini saya ingin berubah dan kita perlu persediaan dari segi pembentukan pasukan sekarang kita memang sudah saya kira lebih kurang 80% 80% sudah kita selesai dari segi senarai pemain-pemain yang akan kita panggil akan kita panggil untuk buat latihan bersama buat latihan bersama dan ada beberapa pemain senior kita yang akan kita usaha untuk mereka menandatangani kontrik dalam masa yang terdekat ini supaya mereka merasa ada ikatan dan juga rasa selamat berada dengan kita. Pemain-pemain import juga kita sedang perhalusi sekarang dan saya rasa lebih kurang dalam pertengahan ataupun minggu ketiga bulan Disember ini kita akan mendapat maklum balas seperti mana yang saudara-saudara semua tahu kekangan kita yang paling yang paling besar sekarang ini adalah berkenaan dengan masalah COVID walaupun pemain daripada Semenanjung apalagi kalau daripada luar negara memang sukar untuk datang ke Sabah dan saya pasti kalau PKPB ini dilanjutkan di Sabah ini memang akan merancatkan banyak perancangan kita terutama sekali dari segi latihan ya sebab apa yang kita tahu kelonggaran yang diberikan oleh KKM dan juga MKN itu tidak memadai tidak memadai untuk memberikan kita latihan yang boleh menjurus kepada gambaran sepenuhnya kepada keadaan pemain dan juga apa nama kesesuaian dalam pasukan sudah apa-apa lagi kalau tidak apa-apa kita tutup boleh ya terima kasih semua selamat menikmati